Buk ingin melunakan perseteruan Maya Estianti dengan Ahmad Dhani, Irwan Musri rela lakukan hal ini demi membaiknya hubungan orang tua Al-Eldul. Siapa sangka jika Ahmad Dhani Dadirwan Musri berhubungan baik selama ini? Padahal, Maya Estianti terang terangan ogah berhubungan lagi dengan Ahmad Dhani. Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Maya Estianti tak ingin mengungkit masa lalunya lagi dengan Ahmad Dhani. Maya pun sempat terlihat menghindar saat satu acara dengan Ahmad Dhani. Namun siapa sangka jika Ahmad Dhani malah menjalin hubungan baik dengan suami baru Maya, Irwan Musri. Hal ini terkuat melalui video yang ada di kanal YouTube Usian Dika Oficial, tanggal 25 Agustus 2021. Maya Estianti awalnya menjelaskan bahwa dirinya memang tidak ingin terlalu dekat dengan sang mantan suami. Maya menegaskan jika masih ada hal yang menyangkut sang mantan suami maka itu semua demi anak-anak mereka. Aku memilih untuk gak terlalu dekat lagi, karena memang hidupnya hidupnya, hidupku hidupku, iya betul, kata Maya Estianti. Kan kita tuh kalau dibilang marah gak marah, dibilang move on, move on, tapi hubungan lebih personal itu anak-anak aja, imbuhnya. Secara mengejutkan Maya Estianti justru berujar bahwa Ahmad Dhani dan Irwan Musri saling menghubungi satu sama lain. Bahkan Maya sampai menyebut bahwa Irwan Musri menjadi jurubicara antara dirinya dan Ahmad Dhani. Dia, Ahmad Dhani, kontak-kontak Mas Irwan sih, jelasnya. Akhirnya jadi jurubicaranya Mas Irwan, aku enggak, aku bilang, yaudahlah gak usah pungkas Ibu Al-Ghazali tersebut. Sementara itu belum lama ini Ahmad Dhani kedapatan menyenggol Maya Estianti denekan menyebut mantan istrinya itu tukang gibah dan ratu pencitraan. Namun, Maya Estianti nampaknya memang teguh pada prinsipnya. Ia enggan menanggapi tudingan dari Ahmad Dhani. Ia enggan menanggapi tudingan dari Ahmad Dhani.